Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ya jahe wabersop pastinya kali ini saya mau berbagi lagi cara mengikat tali pancing urak ya Nah pertama kalian siapkan dulu uraknya kainnya ya kalian siapkan lalu talinya juga kalian siapkan saya menggunakan tiga senar ya itu warna pink oke yang satu ditekuk yang satu enggak seperti itu ya oke nah lalu kalian sisipkan Hai nah kalian sisipkan di bawah dua di atas satu oke nah seperti itu di bawah dua di atas satu ya karena saya menggunakan tiga senar nah kira-kira seperti itu ya kalian lihat di bawah dua di atas satu oke mau di atas dua atau di bawah satu juga bisa ya sama saja kok nah kali ini kalau saya di bawah dua aja ya Nah habis itu kalian siapkan tali pancing lagi ya yang yang lebih kecil nah kira-kira setengah meter lah ya kira-kira lalu kalian tekuk jadi dua oke nah kalian tekuk Hai seperti itu ya jadi bagi dua oke nah kelihatan habis itu kalian sisipkan ke tali pancingnya ya ke urapnya tadi disatuin sama yang tiga senarnya ya nah disika mau ditaruh di atas motor di bawah sama saja ya terserah kalian nah ini tujuannya buat mengikat ya Nah biar lebih pokoknya biar lebih ke apa namanya kenceng nah kalian ambil satu ya buat diputar ambil satu jangan dua-duanya ambil satu saja sisakan ke bawah satu ya ambil satu buat diputar nah lalu kalian putar saja sambil dikencangkan ya Nah kalian putar ke atas kira-kira satu sentian aja ya atau lebih sedikit juga enggak papa yang penting dikira-kira saja kalian putar saja terus sambil dikencangkan ya hati-hati lepas ya soalnya kalau lepas aduh beribet balik lagi ya Nah maaf tangan saya pegal ya Nah kalian putar lagi terus perhatikan baik-baik ya Nah kenapa saya bikin ini lagi karena ada yang komen katanya kurang jelas ya waktu kemarin saya bikin cara mengikat tali pancingnya kurang jelas nah makanya saya bikin lagi ya mudah-mudahan ini kelihatan ya lebih jelas lagi nah seperti ini Hai saya coba sekalian aja ini eh apa namanya tali urak saya udah jelek ya jadi saya mau ganti senar nah sekalian saya mau bikin tutorial ini karena ada yang request juga katanya kurang kelihatan kelihatan ya Nah kalian putar saja terus ya Hai terus aja kalian putar ya perhatikan baik-baik Hai ke kalian putar terus saja ya putar terus ya pokoknya putar terus kira-kira satu sentian lah ya nah pokoknya sambil dikencangkan jangan lupa ya biar eh lebih kuat pokoknya ya Nah putar terus perhatikan baik-baik ya Nah ini udah mulai cukup lah kira-kira ya udah 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 mulai mencukupi ya nah oke bisa dilihat Hai bisa dilihat nah oke Hai dikit lagi ya pokoknya nah Hai nah kelihatan lalu kalian ambil ujung-ujung senar tadi ya Nah yang yang sudah diputar ambil ujungnya lalu kalian masukkan ke yang tadi yang ditekuk tadi yang kecil tadi ya ditekuk ke atas tadi yang disatuin Nah kalian masukkan tarik nah yang dibawah tarik yang diatas tarik lagi nah tarik ya yang kenceng pokoknya ya Nah lalu dua-duanya kalian tarik set nah Hai pasti kenceng kuat pokoknya ya Nah oke Hai sudah jelas guys Hai ya kelihatan lalu maaf blur ya Hai oke nah sudah jelas guys kelihatan nah tuh guys ya ini insyaallah kuat ya Hai nah Hai lalu kalian potong yang snarping tadi ya yang tadi Hai nah itu kelebihan sedikit kalian potong pakai siletmu pakai pisau terserah kalian kalian potong ya sisanya tadi yang sudah diikat Hai Oke Hai kalian potong saja Hai hati-hati senar kecil yang tadi kepotong juga ya kalau kepotong waduh kembali lagi balik lagi ya Hai hati-hati sisanya kalian potong nah Hai Oke nah segitu ya Nah kelihatan oke Hai nah Hai kalau sudah begitu kalian putar lagi untuk mempercantik ya mempercantik tampilan Hai juga untuk memperkuat lagi pokoknya ya Insyaallah kuatmu belut 10 kilo juga kalau ada ya kuat pokoknya ya enggak bakalan lepas Hai oke nah itu juga kalau ada ya belum 10 kilo nah kalian putar lagi pokoknya kira-kira secukupnya aja 10 putaran lah cukup ya kalian putar Hai nah terus aja kalian putar kira-kira Hai kira-kira satu mili dua mili lah ya hai 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 eh eh kalau kira-kira sudah mencukupi lalu kalian tekuk ya buat diikat diikat lagi ya biar tidak lepas nah kalian ikat ambil aja ditekuk lalu ambil ujungnya kalian masukkan ya kalian masukkan ya Aduh maaf ya beribad soalnya senaranya kecil ya Hai nah kalian masukkan saja kalian ikat ya Hai bisa dilihat biar lebih jelas lagi ya Nah oke lalu kalian tarik sudah diikat nah kita rekatkan ya kita rapihkan pokoknya oke nah kira-kira seperti itu lalu kalian rapihkan ya Hai kencangkan lagi yang sudah ditali tadi oke nah diatas tadi yang kalian putar lagi untuk mempercantik ya lalu habis itu jangan lupa siapkan lem ya buat eh biar apa tujuannya biar lebih kuat biar ekstra kuat pokoknya ya kalian siapkan lem Hai eh meskipun sudah di tali ya siapkan lem juga pokoknya ini Insyaallah kuat ya Hai dijamin ekstra kuat pokoknya ya nggak bakal lepas ya kalau di tali seperti itu karena ini nggak ada lubangnya ya 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 biar cantik Oke biar kalian ikatnya itu rapi cantik enak dipandang pokoknya ya Nah kalian tetes ya Hai pakai lem Oke Hai nah kalian tetes aja Oke lalu kebawahnya juga jangan lupa di tetes sedikit dua tetes aja sampai tiga tetes juga cukup ya Hai sampai meresap pokoknya kedalam Oke nah sudah ya Hai oke kelihatan sudah di lem ya Hai belum agak banyak agak kebanyakan dikit ya lemnya maka di buang sedikit lemnya Hai nah kalau sudah kalian potong ya kali urutnya Hai nek yang buat mengikat yang kecil tadi kalian potong kalau sudah dilem Hai Oke Hai dibuang ya kalau nggak dibuang aduh jelek ya jadinya nah Hai kalian yang kebawahnya juga kalian potong juga jangan lupa ya Hai nah kalian potong oke nah sudah guys kalian bisa lihat uh cantik ya bagus Hai rapih pokoknya ini ya Nah habis itu kalian siapkan juga korek ya korek api kalian bakar sisa-sisa yang tadi kalian potong bakar aja ya sedikit Hai karena motongnya kurang rapih sedikit nah kalian bakar saja Hai Oke nah sudah sekian guys nih Alhamdulillah sudah jadi ya Nah ini dijamin pokoknya kuat ekstra kuat ya mudah-mudahan ini bermanfaat ya Hai mudah-mudahan bermanfaat ya ini karena ada yang request juga Hai pokoknya dijamin kuatlah ya Oke terima kasih sekian dulu tutorial dari saya sebunga bermanfaat yang baru bergabung jangan lupa di subscribe di like dikomen di share ya ke media sosial yang kalian punya oke nah itu sudah jadi ya kelihatan rapih banget pokoknya tapi kalau kalian pakai tali pancing yang lebih kecilnya berwarna itu lebih Hai asik lagi kelihatannya Oke karena saya menggunakan senar warna putih jadi kelihatannya enggak kelihatan keikat padahal itu udah diikat ya Nah seperti itu ya jadinya Oke semoga bermanfaat pokoknya salam satu hobi buat semua jangan lupa bahagia hai 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton